Kasus lamanya dengan Ariel Noah semakin hari semakin menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kasus lamanya dengan Ariel Noah. Jadi aib, Luna Maya akui kena penyakit mental. Kasus video Asusila yang menyeret nama vokalis Noah, Ariel dengan mantan pacarnya, Luna Maya menyisakan trauma yang mendalam bagi Luna pribadi. Hal ini disampaikan olehnya saat diundang ke podcast Denny Sumargo beberapa waktu lalu. Luna mengawali podcast tersebut dengan lelucon singkat soal kopi dengan pria yang akrab di sapa Densu tersebut. Pembicaraan ini dibuka saat Densu bertanya masalah keuangan dengan Luna. Lu pernah kehabisan duit galun, tanya Densu kepada Luna. Pertanyaan tersebut dijawab Luna dengan tertawa. Luna mengaku bahwa titik terendah dirinya dalam masalah keuangan adalah ketika dirinya tersandung kasus video Asusila dengan Ariel Noah. Luna mengaku bahwa saat itu, tabungannya semakin menipis dan memaksa dirinya untuk mencari penghasilan lain dari dunia entertainment. Gue jadi pedagang, jualan tas. Bolak-balik Eropa, jawab Luna. Cancel culture yang dialaminya saat itu membuat dirinya harus didepak, sementara dari dunia entertainment karena image-nya sudah rusak dan kasus tersebut menjadi aib baginya. Gue sempat ngalamin yang namanya Post-Power Syndrome, lanjut Luna. Penyakit mental yang dialaminya ini dikarenakan munculnya perasaan yang menganggap dirinya sebagai orang yang dikenal. Namun tiba-tiba semua berubah karena kasus yang dialaminya dan seolah kehilangan kekuatan di dunia entertainment. Bahkan, Luna mengungkap bahwa dirinya sempat satu tahun berjuang demi melawan penyakit mentalnya tersebut. Kasus video Asusila tersebut mencoreng nama baiknya dan membuatnya yang dulunya dipuja banyak orang, malah berbalik menghujat dirinya. Lanjut, Densu pun bertanya soal bagaimana cara Luna yang akhirnya bisa kembali ke dunia entertainment. Bukan hal yang mudah bagi Luna, mengingat citra buruk yang melekat pada dirinya dan akhirnya membuat Luna pasrah dengan apapun yang terjadi saat ia berada di dunia entertainment kembali. Densu pun lanjut bertanya tentang kehidupan Luna di masa sekarang. Mengingat beberapa tahun yang lalu Luna juga sempat disebut sebagai Satgul, karena kisah cintanya bersama sang mantan pacar, Reino Barak Haruskandas. Luna pun menceritakan bagaimana perjuangannya mengejar setiap kisah cinta yang selalu kandas di tengah jalan. Ambisi seorang Luna kini mengubahnya menjadi sosok yang lebih kuat dari sosok Luna yang sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!